Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube aku Wa Asafsiya Official Nah, untuk di video kali ini Aku mau sharing bagaimana Cara mendaftar NPWP Secara online Hanya dengan menggunakan handphone Nah, jadi disini Aku itu membuat NPWP Untuk keperluan mengisi data Di Google SN dan juga Shopee Affiliate Nah, jadi membuat NPWP Itu sangat penting banget Supaya penghasilan kita itu Tidak dipotongnya Itu terlalu besar Nah, mau tau seperti apa Tonton videonya sampai selesai Untuk yang pertama adalah Kita masuk ke Google, lalu ketik aja www.pajok.go.id Nah, disini kita akan Masukkan alamat email Pastikan alamat emailnya Dengan benar Nah, setelah itu Sekarang kita akan Masukkan capsanya Dengan benar Nah, jika sudah Kalian tinggal Keser yang bagian kanan Disini ada tulisan daftar Tinggal klik aja Setelah itu klik tutup Nanti kita akan diarahkan Untuk masuk ke email Nah, klik yang ini Setelah itu Tinggal klik Link Verifikasi Nah, setelah itu Disini ada Pendaftaran akun Langkah 2 dari 2 Yang pertama adalah Jenis WP-nya Orang pribadi Selanjutnya adalah Nama Tulis nama kalian Masing-masing Sesuai dengan KTP Selanjutnya adalah Alamat email Lalu password Kalian buat password Yang baru Setelah itu adalah Nomor handphone Pastikan nomor handphone Aktif ya Setelah itu Tinggal request OTP Klik yang oke Setelah itu salin Tepelkan disini Setelah itu Klik validasi OTP Setelah itu Klik oke Selanjutnya Di bawah Pertanyaan Kalian pilih Pertanyaan Nah yang ini aja Tulis jawabannya Setelahnya Seperti kucing Setelah itu Masukkan capsanya Dan jika sudah Kalian tinggal Klik yang di bawah Ini tulisan Daftar Setelah itu Klik tutup Nah disini Kita akan Ngecek email Setelah itu Setelah itu Kita klik yang link Aktifasi Nah disini Kita tinggal Klik Disini Untuk Memulai Pendaftaran NPWP Jika sudah Sekarang kita Kita akan Masukkan email Dan juga Password Yang telah Kita Tadi Daftarkan Setelah itu Masukkan capsanya Jika sudah Nanti kita Tinggal Klik yang Login Nah setelah itu Kita akan Diarahkan Untuk masuk Ke formulir Registrasi Data WP Untuk yang pertama Adalah Kategori Scroll ke bawah Disini Ada Kategori Wajib Pajak Kategori Wajib Pajaknya Adalah Orang Pribadi Untuk Status Pusat Atau Cabang Pilih Yang Pusat Setelah itu Klik next Oke Untuk yang kedua Adalah Identitas Identitas Wajib Pajak Namanya Sudah terisi Otomatis Untuk yang ini Tidak skip Terus yang kedua Adalah Tempat Tanggal Lahir Setelah itu Ketika Tanggal Lahirnya Lalu Pilih Jenis Kalamin Lalu Status Pernikahan Pilih 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 Setelah itu Pilih Kebangsaan Klik Indonesia Selanjutnya Ketikan Nomor Kaka Dan Nik Dengan Benar Setelah itu Klik Validasi Data Pilih Next Yang ketiga Adalah Penghasilan Scroll aja Ke bawah Disini Ada Lainnya Tinggal Klik Setelah itu Ketik aja Sewasta Untuk Klasifikasinya Kalian Ketik aja Jasa Perorangan Lalu Disini Pilih Jasa Perorangan Lainnya Lalu Tinggal Pilih Next Untuk Yang keempat Alamat Demisiri Alamat Demisiri Kalian Ketik aja Sesuai Dengan Dik KTP Setelah itu Ketik RT Dan RW Jika Sudah Nanti Kita Akan Memilih Kode Wilayah Untuk Kode Wilayah Tinggal Klik Aja Atau Ketik Nama Kecamatannya Setelah itu Tinggal Klik Pilih Setelah itu Klik Next Selanjutnya Adalah Alamat KTP Terisi Alamat Otomatis Setelah itu Ketik Nomor Telepon Lalu Pilih Next Selanjutnya Adalah Alamat Alamat Usaha Kalian Tinggal Klik Aja Nah Setelah itu Masukkan Nomor Telepon Jika Sudah Pilih Next Selanjutnya Info Tambahan Kisaran Penghasilan Perbulan Klik Yang Kurang Dari 4.500.000 Pilih Next Selanjutnya Adalah Persyaratan Pilih Next Selanjutnya Adalah Pernyataan Klik Benar Klik Lengkap Selanjutnya Next Seolah Ke-10 Adalah PP55 Setelah itu Klik Simpan Apakah Anda yakin Simpan Rekam Formulir Klik Ia Selanjutnya Disini Kita Akan Scroll Ke Kanan Nah Disini Kita Akan Meminta Token Masukkan Capsa Lalu Klik Submit Nah Disini Tokennya Berhasil Terkirim Ke email Lalu Kita Buka Email Nanti Nanti Disini Kita Akan Salin Kode Atau Token Nah Yang ini Yang warnanya Hitam Tinggal Salin Atau Nah Selanjutnya Sekarang Kita Kirim Permohonan Nah Tinggal Klik Klik Aja Yang Ini Lalu Isi Token Kalian Tinggal Salin Aja Yang Tadi Setelah Itu Klik Kirim Klik Lewatkan Nah Ini Sudah Sekarang Kita Tinggal Masuk Ke Email Lagi Disini Ada Pendaftaran E-registrasi Pajak Diterima Setelah Itu Tinggal Scroll Ke Bawah Nanti Ada Sebuah File Nah Untuk File PDF Seperti Ini Nanti Kalian Tinggal Download Aja Dan Ini Tadanya Sudah Selesai Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Tutur Kata Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh